Banjir bandang di Bengkulu Utara disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur Provinsi Bengkulu sejak 3 hari lalu. Banjir kali ini dinilai paling parah dalam kurun waktu 50 tahun terakhir karena merendam hingga 9 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Musibah banjir dan longsor di Provinsi Bengkulu terjadi di 9 kabupaten dan kota, yakni Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Pahyang, Rejang Lebong, Seluma, Bengkulu Selatan, Kauri, dan Kota Bengkulu. Ketinggian air di kota Bengkulu mencapai 2 meter menyebabkan puluhan ribu rumah warga terendam. Beberapa akses jalan juga terputus akibat genangan air yang cukup tinggi. Basarna sendiri hingga kini masih mengevakuasi ratusan warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Kita dari kantor pencarian dan pertolongan Bengkulu telah melaksanakan evakuasi terhadap 307 jiwa. Dengan rincian 305 orang yang selamat, 2 orang meninggal dunia. Untuk selanjutnya, sampai dengan sore hari ini masih dilakukan evakuasi bersama dengan terkait dengan unsur-unsur SAR lainnya, yaitu BPPD, TNI, Polri, dan Dinas Sosial, serta stansi yang terkait lainnya. Data sementara dampak bencana dari kaji cepat yang dilakukan BPPD Provinsi Bengkulu tercatat. 10 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, 2 orang luka barat, 2 orang luka ringan, 12.000 orang mengungsi, dan 13.000 jiwa terdampak bencana. Sementara kerusakan fisik meliputi 184 rumah rusak, 4 unit fasilitas pendidikan rusak, 40 titik infrastruktur rusak seperti jalan, jembatan, dan gorong-gorong. Awas, awas! Terputuslah sudah! Data dampak bencana kali ini bertambah, mengingat belum semua lokasi bencana dapat dijangkau. Tim Liputan Ainews melaporkan.